Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat semua Apakah hari ini kalian sudah sarapan? Insya Allah juga sudah Masih semangat? Ya harus tetap semangat Untuk meraih cita-cita yang kalian ingin atau harapkan Semoga Allah paling aman, selamat, lancar, dan barogah Amin Oke, disini saya akan membahas soal ulangan harian BNI kelas 9 Kemarin anak-anak sudah mengerjakan Oke Disini saya akan melanjutkan Membahas Poin 1, nomor 1 Kiamat kecil disebut apa? Anak-anak kemarin menjawabnya apa? Kalau kiamat kecil itu disebut kiamat apa? Ini jawabannya ya Kiamat sukra Gimana anak-anak? Benar? Insya Allah benar enggak? Anak-anak mengerjakannya kemarin Oke Terus Untuk soal nomor 2 Hari ditimbangnya amal manusia Dinamakan apa? Ayo Anak-anak masih ingat? Anak-anak masih ingat? Tiaw mulmijan Gimana anak-anak? Benar? Mengerjakannya kemarin? Insya Allah benar ya anak-anak Oke Terus untuk nomor 3 Di bawah ini Yang merupakan salah satu manfaat jujur adalah Apa sih manfaatnya jujur? Jadi kita harus bisa ya Menerapkan sikap yang jujur itu Apa manfaatnya? Ayo anak-anak Oke Jawabannya ini Dipercaya orang lain Gimana? Anak-anak kemarin menjawabannya apa? Dipercaya orang lain kan? Oke Lanjut Soal nomor 4 Ucapan seseorang kepada orang lain Yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan Untuk berbuat disebut apa? Nah disebut apa? Ayo Anak-anak Ini janji Ucapan seseorang kepada orang lain Yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan Untuk berbuat disebut apa? Intinya disini yang positif ya Yang baik-baik Oke janji ya Sebut janji Nomor 5 Siswa yang menghormati Dan mentaati gurunya Akan memperoleh apa? Dewa apa? Masih ingat jawabannya kemarin? Oke Keberkahan ilmu Jadi anak-anak itu juga Harus menghormati dan mentaati gurunya Oke Soal nomor 6 Jakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap jiwa Atau orang muslim menjelang sholat idul fitri Disebut apa? Jakat apa? Jakat fitra Benar kemarin jawabannya? Benar enggak? Oke Soal nomor 7 Orang yang wajib membayar jakat dinamakan apa? Dinamakan muzaki Soal nomor 8 Salah satu jenis jakat adalah jakat mal Yang dimaksud dengan jakat mal yaitu apa? Masih ingat? Yo apa? Jakat harta Soal nomor 9 Ukuh di Padang Aropa Merupakan salah satu dari Yo Apa anak-anak? Dari rukun haji Itu termasuk apa? Rukun haji Oke Soal nomor 10 Haji kecil adalah nama lain Nama lainnya apa? Kalau haji kecil Rewa nama apa? Mi Umroh Oke Semoga suatu saat Nanti kita bisa Haji maupun apa? Umroh Amin Oke Sekarang pembahasan Urayan Jawablah soal-soal berikut ini Jelaskan pengertian haji Pengertian haji apa? Ayo Anak-anak Ya Jawabannya Haji berasal dari bahasa Arab Yaitu haja Yang artinya Menyengaja sesuatu Secara istilah Haji adalah Sengaja mengunjungi Kak Bah Maksudnya disini Paitullah Untuk melakukan Beberapa amal ibadah Dengan syarat-syarat Yang telah ditentukan Oke Itu pengertian haji Terus Untuk soal nomor 2 Sebutkan rukun haji Dan wajib haji Ayo Anak-anak masih ingat? Rukun haji Dan wajib haji Oke Disini ada ya Jawabannya Rukun haji Ada Ikhram disertai niat Ada wukuh Toa Sa'i Tahalul Yang terakhir apa? Tertib Itu tadi rukun haji Kalau wajib haji Kalau wajib haji Soal nomor 13 Soal nomor 13 Sebutkan tiga hikmah Hikmah haji Dan umroh Hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Hikmah dan umroh Nah Hikmahnya Menghapus semua dosa kecil Dan menyucikan diri Dari perbuatan maksiat Diampuni segala dosa Karena Allah maha pengampun Maha pemurah Dan maha penyayang Terus yang ketiga Mensyukuri nikmat yang telah diberikannya Pertama apa? Nikmat sehat Itu ya Oke Bisa kemarin mengerjakannya? Soal bisa Terus nomor 14 Jelaskan jakat fitrah Dan jakat mal Yuk apa? Nih jawabannya Jakat yang wajib Dikeluarkan setiap jiwa Atau orang yang mu'min Di bulan Ramadan Itu tadi jakat fitrah Kalau jakat malah apa? Jakat atas harta yang dimiliki apa? Seseorang Oke Soal nomor 15 Sebutkan syarat-syarat muzaki Syaratnya apa? Nah disini ada gak? Beragama Islam Harta mencapai satu nisab Terus Yang terakhir Harta milik sempurna Atau tidak pinjaman pihak lain Itu tadi syarat-syarat apa? Muzaki Oke Alhamdulillahi Jajah Kumulau Hero Apabila banyak salah satunya Ustajah Minta maaf yang sebesar-besarnya Tetap semangat Untuk Meraih kesuksesan Jangan lupa Solat lima waktunya Tertipkan Apalagi Solat subuh Nah maka dari itu Anak-anak juga bangunnya harus lebih pagi Jangan sampai meninggalkan Solat lima waktunya Semoga Apa yang diharapkan anak-anak Apa yang dicita-citakan anak-anak Allah korik aman Selamat Lancat Dan barokat Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh